Halo, kofren. Di sini ada soal, berapakah luas bangun datar di bawah ini? Kita cari jawabannya bareng-bareng, kofren. Nah, di sini bangunnya kita bagi menjadi dua bangun. Kita beri garis bantu seperti berikut. Bangun 1, yang atas, dan bangun 2, yang bawah. Bangun 1 merupakan trapezium sama kaki, dan bangun 2 merupakan persegi panjang. Kita cari luasnya satu persatu ya, kofren. Kita mulai dari bangun 1. Nah, kita gambar trapeziumnya seperti berikut. Di sini trapeziumnya dibalik ya, kofren. Nah, trapezium memiliki sisi sejajar, yaitu kita misalkan sebagai sisi A yang panjangnya 35 cm, dan sisi B. Sisi B panjangnya sejajar dengan panjang pada bangun kedua, maka besarnya sama, kofren. Sehingga, sisi B panjangnya 20 cm. Kemudian, tinggi trapeziumnya 15 cm. Diketahui, sisi A 35 cm, sisi B 20 cm, dan tinggi 15 cm. Untuk mencari luas bangun 1, kita gunakan rumus luas trapezium, yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kita masukkan kofren angkanya. Sama dengan setengah dikali 35 ditambah 20 dikali tinggi, yaitu 15. Nah, di sini ada operasi perkalian, ada penjumlahan, dan ada yang di dalam kurung. Untuk mengerjakannya, kita gunakan prioritas operasi hitung. Prioritas yang pertama adalah yang ada di dalam kurung, yang kedua perkalian dan pembagian, yang ketiga penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam prioritas yang sama, maka kita kerjakan dari kiri. Dan di soal ini, ada yang di dalam kurung kofren, maka kita hitung dulu yang di dalam kurung, yaitu 35 ditambah 20. Hasilnya 55. Maka, setengah dikali 55 dikali 15. Kita kalikan pembilang pada 1 per 2 dengan semua bilangan bulat. Maka 1 dikali 55 dikali 15 sama dengan 825 per 2. 825 dibagi 2 sama dengan 412,5. Satuannya cm persegi. Nah, kita sudah mendapatkan luas bangun 1. Sekarang kita cari luas bangun 2, yaitu persegi panjang. Dengan panjang 20 cm, dan lebar 10 cm. Diketahui panjang dan lebar. Untuk mencari luas bangun 2, kita gunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Maka, luas bangun 2 sama dengan 20 dikali 10. Hasilnya, 200 cm persegi. Nah, kita sudah mendapatkan 2 bangun dikofren luasnya. Sekarang kita cari luas gabungan, yaitu luas bangun 1 ditambah luas bangun 2, sama dengan 412,5 ditambah 200. Kita hitung bareng-bareng ya. Hasilnya adalah 612,5. Satuannya cm persegi. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya, kofren. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.